KESATRIA LEMBAH MANAH 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 Dan berlutut di depan lembah manah Lalu berkata, aku menyerah, pendekar Sontak perkataan Sayekti membuat lembah manah terkejut Tetapi pemuda itu masih bersiaga untuk mengantisipasi serangan kejutan dari Sayekti Seperti lawannya yang sudah-sudah Menurutnya, Sayekti telah kehabisan tenaga dalam Pria pembawa pedang itu juga tahu batasan tubuhnya Tubuh Sayekti tak mampu lagi melayani stamina lembah manah yang seakan tak pernah lelah Ya benar, pemuda itu memiliki titik pusat tenaga dalam yang berbeda dari kebanyakan pendekar Hingga staminanya seakan tak pernah habis Lembah manah meminta tiga pendekar aliran putih untuk menjaga dan mengawasi Sayekti Agar tak menyerang lagi atau bahkan diserang oleh kawanannya Melihat kawanan mereka dengan mudah dilumpuhkan oleh lembah manah Para pendekar aliran hitam itu semakin menciut nyalinya Dari semula mereka menang jumlah Kini bisa dibilang lebih berimbang Bahkan didominasi oleh para pendekar aliran putih Mati saja kau Dharma Jaya Lokadenta mengayunkan cambuknya ke arah Dharma Jaya yang terkapar setelah menerima satu pukulan Lokadenta Namun, sekelebat bayangan hitam menyambar tubuh Dharma Jaya Lembah manah yang baru saja membereskan lima pendekar aliran hitam Melesat ke arah Dharma Jaya yang hampir terkena sabetan cambuk Lokadenta Sepertinya Dharma Jaya telah menerima beberapa luka dari cambuk pusaka itu Kurang ajar, geram Lokadenta melihat Dharma Jaya diselamatkan lembah manah Terima kasih saudara lembah Dharma Jaya memegangi dada kirinya yang terkena satu sabetan cambuk pusaka Lembah manah hanya tersenyum meninggalkan Dharma Jaya di bawah tiang penyangga pendopo dan bersiap menghadapi Lokadenta Kembalikan cambuk itu pada kakek empu Geram lembah manah memperingatkan Lokadenta Hoi bocah, lebih baik kau pulang ke rumah dan bantu orang tuamu berkebun Hahaha, seru Lokadenta mengejek lembah manah daripada hanya mengantarkan nyawa Setelah berkata demikian, Lokadenta mengayunkan cambuknya ke arah lembah manah Dengan dialiri tenaga dalam yang besar, ujung cambuk itu menyala seperti ekor naga yang bersiap menjilat apapun di depannya Satu lecutan berhasil dihindari lembah manah dengan melompat ke belakang Hingga membuat pohon kamboja di samping lembah manah hancur berkeping-keping Lokadenta memutar cambuk di atas kepalanya, lalu datang lagi satu sabetan ke arah lembah manah Lagi-lagi pemuda itu masih bisa menghindar berguling ke samping Hingga cambuk itu mengenai batu kemudian hancur berkeping-keping Cukup lama Lokadenta menghujani lembah manah dengan lecutan-lecutan cambuknya Sembari menghindari serangan Lokadenta, lembah manah mencari cara untuk memperpendek jarak dan mendekati Lokadenta Karena cambuk pusaka itu membuat lembah manah kesulitan untuk menyerang Meski telah membuka gerbang kedua, tetapi jika terkena lecutan cambuk itu Tubuh lembah manah akan tetap merasakan efeknya, walaupun tanpa melukai tubuhnya Itu karena energi api yang terkandung di dalam cambuk api naga geni itu berbeda dari energi murni tenaga dalam Aku tahu, meski ini sedikit gila, tapi aku yakin akan berhasil Lirih lembah manah yang tiba-tiba saja mendapat sebuah ide Pemuda itu berniat memasang badan dan menerima serangan Lokadenta Lalu segera melesat menyerang pria berkepala plontos itu Apa ini ide gila, Lokadenta memutar cambuk di atas kepalanya Lalu menyerang lembah manah, tanpa ada yang mengira Pemuda itu sengaja memasang tubuhnya untuk menerima serangan Lokadenta Apakah Tala melihat lembah manah terkena serangan hendak melesat ke arah pemuda itu Tetapi lima bawahan Lokadenta telah mengepung pria pemabuk itu Tidak saudara lembah Dharma Jaya ingin beranjak Tetapi rasa panas dan perih pada lukanya membuat pria itu terjatuh Dan tak bisa berbuat apa-apa lagi Begitu juga Lokadenta Pria itu terkejut kenapa pemuda di depannya malah sengaja memasang badan Dan menerima satu serangannya Di saat Lokadenta terkejut sejenak Lembah manah menarik cambuk itu dari geng gaman Lokadenta Cambuk Lokadenta terlempar Pada saat itu juga lembah manah memanfaatkan momentum Meski panas masih terasa pada lengan kiri akibat cambuk pusaka itu Lembah manah tak memedulikan dan tetap melesat ke arah Lokadenta Dengan gerbang kedua yang masih aktif Lembah manah menghujani puluhan pukulan pada tubuh Lokadenta Dari wajah, dada, hingga pada bagian perut tak luput dari serangan pemuda itu Hingga satu pukulan terakhir Mendarat pada dagu Lokadenta hingga membuatnya terlempar sepuluh langkah ke belakang Dengan mulut mengeluarkan darah Tubuhnya berhenti melayang saat menghantam salah satu sudut tembok Jogloka di paten Bagaimana mungkin kau itu mudah saja Aku sengaja memasang badan Agar bisa mendekatimu untuk menyerang Ucap lembah manah menyela perkataan Lokadenta Aku kesulitan karena cambuk itu menghalangiku Jadi, ini satu-satunya cara untuk mendekat Namun, tiba-tiba saja Sayekti meraih cambuk pusaka yang terjatuh tak jauh darinya Dan melesat ke arah lembah manah Semua terkejut, pergerakan Sayekti begitu cepat hingga tak ada yang mampu menghentikan pria itu Satu ayunan cambuk melecut ke arah lembah manah Dan sepertinya pemuda itu tak sanggup menghindar karena masih berbincang dengan Lokadenta Namun, apa yang terjadi? Sayekti bukan menyerang lembah manah Melainkan mendaratkan satu lecutan cambuk pada tubuh Lokadenta Tepat pada bagian dadanya Itu balasan karena kau telah membunuh orang tuaku Ucap Sayekti dengan napas terengah-engah Apa semua terperanjat dengan tindakan Sayekti? Dia sudah tak berdaya Seru lembah manah memperingatkan Sayekti Kenapa masih menyerangnya? Saat merekrut Sayekti, Lokadenta telah membunuh kedua orang tuanya Sayekti mengikuti Lokadenta karena takut, bukan semata-mata karena keinginannya Melihat pemimpinnya telah dikalahkan dan tak berdaya Para pendekar aliran hitam menjatuhkan senjata mereka Para pendekar aliran hitam itu berlutut dan dikumpulkan menjadi satu dengan tangan terikat ke belakang Bagaimana lukamu? Lembah Seru Kartala mendekati lembah manah dan melihat luka lebam menghitam pada lengan kanannya Sepertinya tidak masalah Sesepuh, sahut lembah manah mengelus lengan kirinya, nanti juga sembuh Kartala merasa Seharusnya lembah manah terluka cukup parah setelah menerima serangan Lokadenta Karena cambuk itu mengandung energi api yang panas Tetapi kenapa pemuda itu hanya menderita luka lebam? Berbagai pertanyaan membutuhkan jawaban dari seorang lembah manah Tetapi pria tua pemabuk itu mengurungkan niatnya Gerbang kedua yang melindungi tubuh pemuda itu Hingga tubuhnya diselimuti aura tenaga dalam berwarna hitam Walaupun terkena serangan Lokadenta, tetapi ajian itu dapat meredam rasa sakit yang ditimbulkannya Meski lembah manah tetap merasakan panas dari cambuk pusaka Tetapi pemuda itu tak memedulikannya, nantinya juga sembuh dengan sendirinya Baiklah, sesepuh, saya mohon izin ucap lembah manah sembari membungkukan badannya kepada Kartala Tunggu Du belum juga menyelesaikan perkataannya Lembah manah telah melompat ke pagar tembok pendopo desa dan hilang di antara rimbunnya pepohonan Jarang sekali menemukan pemuda sepertimu Lembah Kartala memandangi pepohonan tempat lembah manah pergi sembari mengembuskan napasnya perlahan Jika saja ada yang menyakitimu, aku akan berdiri di depanmu Di tempat lain, Wanapati, Niluh dan Jayadipa telah sampai di ibu kota kerajaan Setelah beberapa hari menempuh perjalanan, mereka melewati gerbang kerajaan yang dijaga oleh beberapa prajurit Mereka takjub melihat keindahan ibu kota kerajaan yang ramai orang Maklum saja mereka belum pernah mengunjungi kerajaan yang jauh dari tempat tinggalnya Setelah mendaftarkan diri di arena pertandingan, mereka mencari penginapan terlebih dahulu Untuk beristirahat dan mempersiapkan diri sebelum pertandingan esok pagi Setelah beberapa kali keluar masuk penginapan karena selalu penuh Akhirnya Wanapati melihat sebuah penginapan yang tidak terlalu besar Pemuda itu mengajak kedua temannya menuju penginapan tersebut Selamat datang di penginapan kami Tuan Ada yang bisa saya bantu? Tanya seorang pria pelayan penginapan yang menyambut kedatangan mereka Paman, apakah masih ada dua kamar kosong untuk kami? Sahut Wanapati Kami masih menyediakan kamar untuk Anda Tuan ucap pria pelayan penginapan Berapa harga sewa per malam? Paman, tanya Wanapati Satu malam untuk tiga orang Enam keping koin emas sudah mendapat semua fasilitas Tuan Jawab pelayan penginapan itu lagi Baiklah, kami memesan untuk satu malam paman Seru Wanapati Setelah diantar oleh pelayan penginapan itu Mereka memasuki dua kamar Satu untuk Wanapati dan Jaya Dipah Dan Miluh di kamar sebelahnya Untuk penginapan sekelas penginapan ini Harga sewanya cukup murah juga Padahal ini ibu kota kerajaan Ucap Wanapati pada kedua temannya Iya, kau benar Wanapati Setidaknya kita bisa beristirahat untuk hari ini Sahut Jaya Dipah Sedangkan Miluh berlalu begitu saja Dan memasuki kamarnya Untuk mengisi waktu luang Mereka berjalan-jalan di ibu kota kerajaan Melihat-lihat kemegahan di setiap sudut rumah-rumah mewah Milik petinggi kerajaan Mereka juga bertemu dengan beberapa pendekar muda Dan juga murid dari perguruan lain yang mengikuti pertandingan Sementara itu Lembah Manah masih dalam perjalanan menuju ibu kota kerajaan Pemuda itu sedikit mempercepat langkahnya Karena jarak dari Kadipaten Kota Raja menuju pusat kerajaan Membutuhkan waktu setengah hari Tak lama berselang Lembah Manah telah sampai di pintu gerbang masuk kerajaan Pemuda itu diperiksa oleh beberapa prajurit Dan diperbolehkan untuk masuk setelah menunjukkan identitas Bahwa dirinya berasal dari desa Kedung Wuni Lembah Manah merasa kagum setelah melihat bangunan-bangunan megah Di sepanjang jalan menuju arena pertandingan Sesekali pemuda itu berhenti untuk memastikan apa yang dilihatnya itu Apakah nyata atau tidak dengan menyentuh bangunan itu Matahari tepat di atas kepala Pemuda itu mencari informasi dengan bertanya kepada warga yang berlalu lalang Akhirnya Lembah Manah menuju tempat pendaftaran pertandingan Dan tanpa ragu lagi Pemuda itu mendaftarkan diri di sela-sela para peserta yang lain Hingga tiba waktunya pertandingan itu dimulai Arena pertandingan tampak ramai oleh banyaknya penonton Yang sangat antusias ingin menyaksikan Para peserta telah siap di bangku peserta Yang disediakan oleh pihak panitia Tak lupa bagian pengobatan dan kesehatan berjaga di tepi arena Para prajurit juga memperketat penjagaan di area pertandingan Pertandingan antar pendekar muda kali ini sepertinya diikuti oleh banyak peserta Karena dari beberapa perguruan yang tersebar di kerajaan Sokapura Mengirimkan murid terbaiknya Tak mau kalah Pendekar muda dari berbagai penjuru juga mengikuti pertandingan ini Dari Kadipaten Purwaraja Ada perguruan jiwa suci yang mendaftarkan dua muridnya Wanapati dan Niluh Sementara perguruan pedang putih yang juga dari Kadipaten Purwaraja Mengirimkan dua murid terbaiknya Barani dan Rahmawati Dari Kadipaten Kabaman Ada perguruan tombak putih yang membawa tiga murid bersaudara Kenanga, Kantil, dan Cempaka Dari pesisir selatan Kadipaten Lembah Bunga Ada perguruan ular putih yang mengirimkan dua murid terbaiknya Dialah Pranayuda dan Pramasala Satu perguruan dari sisi barat pusat kerajaan bernama Kadipaten Banyu Emas Ada perguruan bambu wulung yang membawa dua muridnya Gantala dan Giandra Satu peserta tambahan dari kalangan kerajaan Yaitu Putri Wulansari, Putri dari Raja Brahma Wijaya Juga ingin menunjukkan kehebatannya Suropati, seorang pendekar muda dari desa Tritis Juga turut mengikuti pertandingan Sementara dari desa Seribu Embun Ada pendekar muda bernama Prajalana Seorang gadis bernama Kartika Yang berasal dari wilayah Bunga Merah Tak ingin kalah dalam pertandingan pendekar muda Dan terakhir ada Lembah Manah Yang berasal dari desa Kedung Wuni Tak berselang lama Seorang pria dengan tubuh kekar Berjalan ke tengah arena Untuk menjadi pengadil pertandingan Pria itu adalah Patih Ragas Seorang patih yang menjadi tangan kanan Dari Raja Brahma Wijaya Sang pemimpin kerajaan Sokapura Raja duduk pada singgah sana Paling tinggi di area pertandingan Didampingi para petinggi kerajaan Beliau sengaja menyaksikan pertandingan Yang tahun ini pesertanya Lebih banyak dari tahun sebelumnya Dan juga kemeriahan rakyatnya Yang sangat antusias menyaksikan pendekar muda Dari Sokapura Saya Patih Ragas akan menjadi pengadil di arena Seru Patih Ragas berdiri di tengah arena pertandingan Terima kasih para hadirin yang telah setia Menyaksikan acara tahunan ini Peraturan pertandingan ini sangat mudah Yang pertama Tidak boleh saling membunuh Peserta yang tidak bisa melanjutkan pertandingan Akan dianggap kalah Peserta boleh menyerah apabila tidak bisa melanjutkan pertandingan Saya berhak menghentikan pertandingan Apabila salah satu peserta sudah tidak sanggup melanjutkan Atau ada peserta yang bertindak di luar batas Dan peserta yang keluar arena Akan dianggap kalah Lanjut Patih Ragas menyampaikan semua peraturan dalam pertandingan Sebelum pertarungan pertama dimulai Para peserta diharapkan memperhatikan siapa yang akan bertanding secara acak Jika peserta masih dalam satu perguruan bertemu Maka akan diacak ulang oleh panitia imbuhnya Semua peserta saling tatap dan berbisik satu sama lain Mereka ditempatkan pada tempat duduk paling depan dan dekat dengan arena pertandingan Pertarungan pertama Pranayuda dari perguruan ular putih melawan wanapati Dari perguruan jiwa suci Kedua peserta diharap maju ke arena Teriak patih ragas yang diikuti oleh tepuk tangan dari para penonton Wah, aku mendapat giliran yang pertama niluh Seru wanapati kepada niluh yang duduk di sampingnya Semangat wanapati Kamu pasti menang sahut niluh Wanapati melangkah menuju arena pertarungan Dibarengi Pranayuda dari sudut yang berbeda Penonton semua bersorak ingin segera menyaksikan pertarungan pertama Ada yang meneriakan nama Pranayuda Ada juga yang meneriakan nama wanapati Walaupun tidak terlalu banyak Raja Brahma Wijaya ikut bertepuk tangan mengikuti euforia penonton dengan senyum ramahnya Sudah paham aturan pertandingan? Ucap patih ragas yang diikuti anggukan kepala dari wanapati dan Pranayuda Beri hormat perintah patih ragas yang juga diikuti kedua peserta membungkukan badannya Lalu memberi hormat pada Raja Mulai lanjut patih ragas Tanpa pikir panjang pranayuda langsung menyerang wanapati dengan pukulan tangan kanannya Wanapati sedikit kaget Tetapi masih bisa menangkis dengan tangan kirinya dan berputar ke belakang Pranayuda kembali melancarkan serangannya dengan beberapa jurus tanpa memberi jeda pada wanapati Namun, wanapati masih bisa menangkis jurus Pranayuda dan belum menggunakan jurusnya Sembari mengamati pergerakan Pranayuda, wanapati hanya menghindari serangan lawannya Wanapati yang tingkatkan uragannya satu tingkat lebih tinggi dari Pranayuda Tanpa kesulitan masih bisa menghindari serangan-serangan Pranayuda Jika Pranayuda berada di tingkat andap tahap menengah, wanapati berada di tingkat andap tahap akhir Pranayuda terlihat mencabut tongkat berwarna kuning yang diikatkan pada punggungnya Wanapati tak ingin kalah Pemuda itu mengeluarkan kapak pembelah langitnya yang diselipkan pada pinggang kirinya Kedua senjata itu beradu dari geng gaman pemiliknya masing-masing Pranayuda mengalirkan tenaga dalam berwarna kuning pada senjatanya hingga kekuatannya dua kali lipat dari sebelumnya Wanapati juga mengikuti permainan lawannya dengan cepat mengalirkan tenaga dalam pada kapaknya hingga diselimuti cahaya kuning Kembali dua senjata itu beradu hingga menimbulkan asap debu dari arena pertandingan 15 menit mereka bertarung membuat Pranayuda mulai kehabisan tenaga dalam Pemuda itu mulai menggunakan jurusnya Ajian bambu kuning, seru Pranayuda menyabetkan tongkatnya ke arah wanapati yang berjarak 10 langkah Diikuti lima cahaya kuning melesat horizontal Kapak pembelah langit, sahut wanapati sembari mengibaskan kapaknya menangkis serangan Pranayuda Kedua tebasan cahaya berwarna kuning itu bertabrakan hingga menimbulkan asap debu mengepul menyelimuti arena pertandingan Mereka masih baik-baik saja, tetapi tenaga dalam Pranayuda semakin terkuras dan hendak kembali menyerang wanapati Rupanya kau masih bisa bertahan, seru Pranayuda dengan napas terengah-engah Ya, seperti yang kau lihat, sahut wanapati dengan sedikit tersenyum Baiklah, apakah kau bisa menangkis seranganku berikutnya Pranayuda tampak mengangkat tongkatnya vertikal ke atas dengan kedua tangan Lalu mengibaskan ke bawah, seakan membelah sesuatu di depannya Bambu kuning penghancur teriak Pranayuda yang mengeluarkan seluruh tenaganya Dan diikuti dengan puluhan cahaya kuning membentuk tongkat sepanjang dua depa meluncur deras ke arah wanapati Kapak pembelah langit teriak wanapati yang menebaskan kapaknya dari kanan ke kiri Diikuti cahaya kuning melesat ke arah Pranayuda Kedua tenaga dalam itu bertabrakan, sepertinya cahaya kuning milik wanapati lebih dominan menghabisi cahaya kuning yang membentuk puluhan tongkat milik Pranayuda Benturan tenaga dalam itu menimbulkan getaran yang hebat di sekitar arena pertandingan Cahaya kuning berbentuk tongkat mulai lenyap Tetapi cahaya kuning milik wanapati masih melesat menembus asap debu karena tabrakan dua tenaga dalam tersebut hingga tepat mengenai tubuh Pranayuda Belas Pranayuda terhempas sepuluh langkah ke belakang karena terdorong lesatan cahaya kuning milik wanapati dan membuatnya keluar dari arena pertandingan Pemenangnya wanapati dari perguruan jiwa suci, teriak patih ragas yang diikuti tepuk tangan dan teriakan dari penonton yang menyebut nama wanapati Pemuda itu lumayan juga ucap Kilugut Salari, pemimpin perguruan ular putih yang duduk bersama murid lainnya, Pramasalah Kenapa kau langsung kalah? Gerutu Pramasalah mengepalkan tangan kanannya Wanapati hanya tersenyum dan membungkukkan badannya ke arah sang raja, lalu memutarkan tubuhnya empat arah ke area penonton Raja bertepuk tangan menyaksikan pertarungan pertama yang sangat menakjubkan Untuk pertama kalinya, Niluh tersenyum melihat kemenangan temannya Pranayuda langsung dihampiri beberapa prajurit yang bersiap di tepi arena pertandingan untuk dibawa ke ruang perawatan Wanapati kembali ke tempat duduknya dengan tersenyum ramah pada penonton yang bertepuk tangan saat dilewatinya Pertarungan berikutnya, kenanga dari perguruan tombak putih melawan Giandra dari perguruan bambu wulung Teriak patih ragas memusatkan perhatian setelah penonton bersorak usai pertarungan pertama Kedua peserta pun memasuki arena pertarungan diiringi tepuk tangan dan sorak-sorai dari penonton yang meneriakan nama mereka Sang raja pun mengangguk-anggukkan kepalanya melihat kedua peserta tersenyum kepadanya Pertarungan dimulai setelah patih ragas memberi aba-aba Pertarungan kedua sepertinya kurang imbang karena tingkat aktifasi kanuragan Giandra dua tingkat di atas aktifasi kanuragan kenanga Jika Giandra berada pada aktifasi tingkat madyo tahap awal, kenanga berada pada aktifasi tingkat andap tahap menengah Mudah saja Giandra mengalahkan kenanga hanya dengan beberapa jurus Kenanga menyerah setelah terjatuh dengan pedang mengarah di lehernya dari tangan Giandra Pemenangnya Giandra dari perguruan bambu hulung ucap patih ragas diiringi tepuk tangan dari penonton Jelas Giandra yang menjadi pemenang, tingkat ilmu kanuragannya lebih tinggi dari kenanga Lirih wanapati berbicara sendiri sembari bertepuk tangan Pertarungan yang tidak seimbang, teriak salah satu penonton Bagus Giandra, kamu pasti juaranya teriak penonton lainnya yang menjagokan Giandra untuk menjadi juara pertandingan Sudah kuduga, Giandra pasti menang dengan mudah Lirih Ki Petuk Cemeng, pemimpin perguruan bambu hulung yang duduk bersama murid lainnya, Gantala Giandra kembali ke tempat duduknya tanpa ada luka sedikitpun Pemuda kekar itu berkumpul bersama Gantala dan sang guru Ki Petuk Cemeng Pertarungan ketiga sepertinya lebih menarik dari sebelumnya Mereka memiliki tingkat aktifasi kanuragan yang sama, yaitu berada pada tingkat andap tahap akhir Pertandingan ketiga, Rahmawati dari perguruan pedang putih melawan cempaka dari perguruan tombak putih Teriak patih ragas memusatkan perhatian Kedua peserta memasuki arena pertarungan dan saling memberi hormat dengan membungkukan badan mereka Lalu menghadap ke arah raja Pertarungan pun dimulai setelah patih ragas memberi aba-aba Kedua peserta saling serang Rahmawati lebih menguasai jalannya pertarungan dengan permainan pedangnya Sementara cempaka hanya bertahan dengan tombaknya Sembari mengamati pola serangan Rahmawati Kedua senjata saling bersinggungan hingga menimbulkan percikan api yang mewarnai jalannya pertarungan Gerakan Rahmawati terlihat lebih agresif ketimbang pertahanan cempaka yang lemah gemulai Tetapi pasti Saat melihat celah karena terlalu asyik menyerang Cempaka mendaratkan satu pukulan dengan pangkal tombak yang tumpul tepat mengenai dada Rahmawati Hingga gadis memakai selendang itu mengeluarkan darah dari mulutnya dan menyerah setelah mata tombak cempaka berada pada lehernya Pemenangnya cempaka dari perguruan tombak putih Ucap patih ragas yang seketika diikuti dengan tepuk tangan dan teriakan penonton dengan menyebut nama cempaka Apa yang kau lakukan Rahmawati Liriki Sabdo Bujono salah satu sesepuh perguruan pedang putih yang duduk bersama murid lainnya, Barani Raja pun ikut bertepuk tangan menyaksikan peserta perempuan yang mahir bermain senjata mereka Cempaka kamu hebat, seru kenanga menyambut saudaranya kembali duduk di sampingnya Terima kasih kenanga, sahut cempaka, kantil, kamu juga harus menang untuk perguruan tombak putih Ujar cempaka sembari menepuk pundak kantil yang duduk di sampingnya Pertarungan keempat, pramasalah dari perguruan ular putih melawan Kartika dari wilayah bunga merah Kembali suara patih ragas menghentikan teriakan penonton usai pertandingan sebelumnya Kedua peserta maju ke arena pertarungan dan saling memberi hormat Tak lupa membungkukan badannya ke arah raja Itu adalah syarat mutlak setiap peserta pertandingan sebagai tanda hormatnya pada sang pemimpin kerajaan Kartika memulai serangan setelah sang pengadil memberi aba-aba Gadis itu melesat cepat ke arah pramasalah dengan pukulan tangan kanannya Satu langkah sebelum Kartika mendaratkan pukulannya, pramasalah menggeser tubuhnya selangkah ke kiri Pemuda itu berhasil lolos dari serangan pertama, Kartika melayangkan pukulan kedua dengan tangan kirinya setelah mendaratkan kakinya Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara demikian tadi, Kesatria Lembah Manah, karya Eko YP Bagaimana kelanjutan kisahnya? Ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya Sampai jumpa